Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 50 Markas Seng Hwe E Kau Musnah Pada hari yang ditentukan itu, Seng Hwe E Sikun dan lainnya sudah menunggu pihak Kepang di lembah kabut hitam Para anggota berbaris rapi dengan senjata di tangan Berselang beberapa saat kemudian, muncullah pihak Kepang Para anggota-anggota kau bergabung dengan para anggota Kepang Mereka berbaris rapi dengan berbagai macam senjata di tangan Hihihi Seng Hwe E Sikun tertawa terkekeh Selamat datang Selamat datang selamat bertemu, Seng Hwe E Sikun sahut Tio Gun Yang Anak muda Seng Hwe E Sikun menatapnya tajam Kau memang panjang umur Setahun lalu kalau monyet sialan itu tidak menangkis pukulanku Kau pasti sudah mati ketika Seng Hwe E Sikun menyinggung monyet bulu putih Timbulah rasa duka dalam hati Tio Gun Yang Seng Hwe E Sikun sahutnya sungguh-sungguh Kalau kau mau membebaskan Goat Nioh, aku pasti melepaskanmu Hahaha Seng Hwe E Sikun tertawa terbahak-bahak Aku akan membebaskan Goat Nioh, namun cuma tinggal kepalanya Apa wajah Tio Gun Yang Langsung Merubah Pucat Ias Engkau, engkau telah membunuhnya? Sementara ini belum, ujar Seng Hwe E Sikun Tapi sebentar lagi kepalanya akan berpisah dengan tubuhnya Engkau suara Tio Gun Yang bergemetar karena menahan emosi Seng Hwe E Sikun limpengheng menudingnya Bersikaplah gagah, jangan jadi pengecut tentu Tentu, sahut Seng Hwe E Sikun sambil tertawa Kita tidak perlu berbahasa basi lagi Langsung saja bertarung Bagaimana kira kita bertarung? Tanya limpengheng Terlebih dahulu ketua ninja akan bertarung dengan Yatsumi Itu urusan mereka berdua Kita tidak perlu turut campur Sahut Seng Hwe E Sikun Baik, limpengheng mengangguk Bersamaan itu, pakara Nichiba pun berjalan ke tengah Yatsumi segera melangkah ke hadapannya Lalu menudingnya sambil mementak dengan bahasa Jepang Takara Nichiba juga menyahut dengan bahasa Jepang yang tidak dimengerti orang Setelah itu, ia mengeluarkan pedannya Yatsumi mengeluarku sulinya Mendadak takara Nichiba memekik keras Kemudian menyerang Yatsumi Hiyaat gadis Jepang itu pun cemekik sambil berkelit Kemudian mulai balas menyerang dengan ilmu Serangan balasan itu membuat ketua ninja terkejut bukan main Tiba-tiba ia bersiul panjangi Dan seketika juga sekujur badannya mengeluarkan asap Terjadilah suatu keanehan Karena ketua ninja itu mendadak menghilang Itulah ilmu istimewa kaum ninja Jepang Terbelalaklah yang menyaksikan itu Sementara Yatsumi tetap berdiri di tempat Ternyata Tio Chiehiong telah memberi petunjuk kepadanya Kaya menghadapi ilmu istimewa itu Oleh karena itu, Yatsumi sama sekali tidak gugup Ia berdiri tenang di tempat Namun terus pasang telinga Sekonyong-konyong takara Nichiba muncul di belakangnya Sambil mengayunkan pedangnya Yatsumi sudah menangkap suara itu Dan tanpa melihat ia langsung mengayunkan sulingnya ke belakang Untuk menangkis pedang lawan Terang Terdengar suara benturan Takara Nichiba terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Begitu pula Yatsumi Di saat terjadi benturan Ketua ninja itu tampak tersentak Hiyaat pekek Yatsumi sambil menyerang Kali ini ia menggunakan chip lol kiam hoa Ilmu pedang pusing tujuh keliling Tampak miling di tangan Yatsumi berkelebatan secara kacau Balau mengarah ketua ninja itu Di saat itulah takara Nichiba menggunakan ilmu istimewa lagi Yakni ilmu menyusup ke dalam tanah Yatsumi tidak terkejut Namun Senghoi E. Sien Kun dan lainnya justru terkejut bukan main Karena mereka tidak pernah menyaksikan ilmu tersebut Tio Bun Yang, Sien Keng Hao Li Ailing Ilan Goto Kau Chu juga tidak pernah menyaksikan ilmu itu Tapi pernah mendengarnya Namun mereka pun tampak terkejut Sementara Yatsumi berdiri di tempat Tampak tenang sekali Mendadak permukaan tanah di belakang Yatsumi Tampak bergerak-gerak menuju ke arah gadis Jepang itu Sepertinya ada sesuatu di dalam tanah Sekonyong-konyong takara Nichiba muncul dan dalam tanah Sekaligus menyerang Yatsumi dari belakang Kalau pendengaran gadis Jepang itu belum terlatih Ia pasti mati terserang pedang takara Nichiba Akan tetapi, Tio Chie Hyeong telah melatih pendengarannya guna menghadapi ketua ninja itu Seng Hwee Sien Kun dan lainnya yakin bahwa gadis Jepang itu Pasti mati di bawah pedang takara Nichiba Namun di saat ujung pedang takara Nichiba Hampir mengenai leher Yatsumi pada waktu bersamaan Badan gadis Jepang itu bergerak secepat kilat Berkelebat ke belakang ketua ninja Pla'a'a'a' Punggung takara Nichiba terpukul suling Yatsumi Ak'a'a' jerit ketua ninja itu Badannya terpental beberapa di padan mulutnya menyemburkan darah segar Wa'a'a' ternyata Yatsumi menggunakan Kiyo Kiyong Santian P.O Ilmu langkah kilat Untuk berkelit ke belakang takara Nichiba Sekaligus menyerangnya dengan jurus kiam imapsan Bayangnya pedang menekan gunung Maka, tanpa ampun lagi punggung ketua ninja itu terhajar suling Yatsumi Di saat takara Nichiba terpental Gadis Jepang itu tidak menyianyikan kesempatan Tampak badannya bergerak laksana kilat ke arah ketua ninja Sekaligus menyerangnya Takara Nichiba sudah terluka parah Bagaimana mungkin ia dapat berkelit maupun menangkis? Akan tetapi, ketua ninja itu tetap berusaha berkelit Walau ia berusaha berkelit Suling itu tetap menghajar kepalanya Pla'a'a' A'a'a' jerit takara Nichiba Ia terkulai kemudian menatap Yatsumi dengan mata melotot Engkau, engkau, gadis Jepang itu memandangnya dingin Berselang sesaat kepala takara Nichiba terkulai Dan putuslah nafasnya Yatsumi melangkah ke belakang dengan mata basah Ia telah berhasil membalas dendam kedua orang tuanya Hihihi senghoi ee sin kun tertawa terkekeh Yatsumi berhasil membunuh takara Nichiba Kini giliranku maju Nah, siapa yang akan maju melawanku aku sahut Tiogun yang sambil menghampirinya Bagus, bagus senghoi ee sin kun Hahaha Hari ini kau pasti mampus senghoi ee sin kun ujar Tiogun yang Asal kau bersedia membebaskan Goat Mio, aku bersedia melepaskanmu ajalmu sudah dekat Kenapa masih banyak cincong sahut senghoi ee sin kun, kemudian mendadak menyerangnya Tiogun yang mengelap Setelah diserang terus-menerus barulah Tiogun yang balas menyerang Mereka mulai bertarung dengan sengit Belasan jurus telah lewat dan tiba-tiba senghoi ee sin kun berhenti menyerang Ia berdiri tegak di tempat Tiogun yang juga berdiri tegak di hadapannya Ternyata senghoi ee sin kun mulai menyerahkan senghoi ee sin keng Menyaksikan itu, Tiogun yang segera menyerahkan kan kun tai lo in keng Bukan main sepasang telapak tangan senghoi ee sin kun berubah ke hijau-hijauan Begitu pula mukanya bahkan badannya juga mengeluarkan hawa panas Sedangkan sepasang telapak tangan dan muka Tiogun yang berubah putih bagaikan salju dan sekujur badannya mengeluarkan hawa dingin Di saat itu, mendadak Leng Bin Ho Atsu berseru Serang mereka para anggota senghoi ee kau langsung menyerang para anggota keipang dan go to kau Leng Bin Ho Atsu menyerang Lintan Heng, Pek Bin Kui menyerang Go Wihon Tion Stok Chiuong menyerang go to kau cu beberapa Anggota senghoi ee kau yang berkepandaian tinggi menyerang Li Ailing dan Sikeng Hao Terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit Pat Pailokai tidak turun bertarung, melainkan berlari memasuki lembah itu Hihihi senghoi ee sin kun tertawa terkekeh-kekeh Tio Bun Yang, kau pasti mampus hari ini senghoi ee sin kun Lebih baik engkau membebaskan Goat Nio Hihihi senghoi ee sin kun tertawa terkekeh-kekeh lagi Sebentar lagi kau akan melihat kepalanya Hihihi senghoi ee sin kun betapa terkejutnya Tio Bun Yang Engkau, aku sudah menyuruh seseorang pergi membunuhnya senghoi ee sin kun Memeritahukan, orang itu akan memenggal kepala Goat Nio Lalu membawanya kemari untuk diperlihatkan kepadamu Hihihi senghoi ee sin kun betapa cemasnya hati Tio Bun Yang Di saat itulah senghoi ee sin kun mulai menyerangnya Tio Bun Yang segera berkelit dengan ilmu Kiyo Kiyong Santian P.O.U Hihihi senghoi ee sin kun tertawa Aku punya kem menghadapi ilmu langkah itu Sebab aku telah menciptakan Ningo Heng P.O.U Ilmu langkah lima elemen Guna menghadapi ilmu langkahmu itu Hihihi sementara pertarungan antara Lim Peng Heng dengan Leng Bin Hoat Su semakin seru Lewat puluhan jurus kemudian Leng Bin Hoat Su mulai berada di bawah angin Karena Lim Peng Heng menyerangnya dengan Tah Kau Kun Hoat Ilmu tongkat pemukul anjing yaitu ilmu andalan Lim Peng Heng Betapa lihai dan dasyatnya ilmu tongkat tersebut Maka tidak heran kalau ketua Kiyo Pang itu memperoleh julukan si tongkat maut Ak-a-a-ah mendadak Leng Bin Hoat Su menjerit ternyata punggungnya terhajar tongkat Lim Peng Heng Itu membuat Leng Bin Hoat Su makin bernafsu membunuh Lim Peng Heng Maka ia jadi nekat menyerangnya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri Lim Peng Heng terpaksa menyurut mundur dan mendadak ia bersiul panjang sekaligus balas menyerang Kali ini ketua Kiyo Pang menggunakan Sam Kiyo Kun Hoat Tiga jurus tongkat maut Tongkatnya berkelebatan mengarah ke Leng Bin Hoat Su Sehingga membuat Leng Bin Hoat Su terdesak Ternyata Lim Peng Heng mengeluarkan jurus Hoan Tian Chai Goat Membalikan Lang Jmemetik Bulan Terang terdengar suara benturan Walau sudah terluka Namun Leng Bin Hoat Su masih dapat menangkis serangan itu Di SAA bersamaan Lim Peng Heng menyerangnya lagi dengan jurus Liak San Chin Hai Memecah ke gunung memindahkan laut Yakni jurus yang paling melihai dan dasyat dari Sam Kiyo Kun Hoat Tongkat Lim Peng Heng berkelebatan sehingga mengeluarkan suara menderuderu Kali ini Leng Bin Hoat Su tidak mampu berkelit maupun menangkis lagi Sehingga dadanya terhajar ujung tongkat Lim Peng Heng Waaah mulut Leng Bin Hoat Su memuntahkan darah segar dan tubuhnya terpental beberapa depa Ia mendekat dadanya sendiri kemudian roboh dan nafasnya putus seketika Sementara Gau Han Tiong juga telah berhasil membunuh Pek Bin Kui Tok Tiong juga sudah mati terkena racun Gau Tok Kau Chu Sedangkan Li Ailing dan Sia Keng Hao juga Telah berhasil membunuh para anggota Seng Hoi E Kau yang berkepandayan tinggi Kini mereka dengan tegang sekali menyaksikan pertarungan Seng Hoi E Sien Kun Yang Terus menerus menyelah NG Tio Gun Yang Pemuda itu tampak terdesak Hal itu dikarenakan pikirannya sedang menarawang Betapa girangnya Seng Hoi E Sien Kun Yang terus menyerangnya dengan hebat Hihihi Seng Hoi E Sien Kun tertawa dan berkata memecahkan perhatian Tio Gun Yang Orangku itu pasti sudah memenggal kepala Gau Ad Niu Hihihi Seng Hoi E Sien Kun perhatian Tio Gun Yang betul-betul tidak bisa dipusatkan Sehingga punggungnya nyaris terkena pukulan lawan Adik Bun Yang Engkau harus tenang Orang yang dimaksudkan itu adalah Pet Pailoko Ai Dia pergi menolong Gau Ad Niu Serum Go To Kau Chu Suara seruan itu membuat Tio Bun Yang luis semangat Namun justru membuat Seng Hoi E Sien Kun terkejut bukan kepalang Karena melihat Leng Bin Ho Atsu dan lainnya sudah jadi mayat Hari ini kalian semua harus mampus bentak Seng Hoi E Sien Kun sambil menyerang Tio Bu Yang Sekaligus mengerahkan Seng Hoi E Sien Keng sampai pada puncaknya Tio Bun Yang tahu, maka ia juga mengerahkan Kankun Tai Lo In Keng sampai pada puncaknya pula Seng Hoi E Sien Kun menyerangnya dengan jurus Seng Hoi E Sahu Tian, Api Suci Membaka Langit Berkelebat-kelebatlah cahaya kehijau-hijauan mengarah pada Tio Bun Yang Bahkan juga mengandung hawa yang panas sekali Tio Bun Yang sama sekali tidak gugup Ia segera menangkis dengan mengeluarkan juruskan Kankun Tai Lo Bu Pian Alam semesta tiada batas, tampak cahaya seputih salju membendung cahaya kehijau-hijauan itu Bela Aam Terdengar suara benturan dasyat Seng Hoi E Sien Kun terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Begitu juga Tio Bun Yang Namun kemudian Seng Hoi E Sien Kun mulai menyerang lagi dengan jurus Seng Hoi E Jipte, Api Suci Masuk Ke Bumi Tio Bun Yang menangkisnya dengan juruskan Kankun Tai Lo Habit Segala galanya menyatu di alam semesta Bela Aam Terdengar suara benturan yang lebih dasyat Seng Hoi E Sien Kun terpental beberapa dipa begitu pula Tio Bun Yang Mereka saling memandang, lalu sama-sama maju lagi Betapa tegangnya Lin Peng Heng dan lainnya Mereka menyaksikan pertarungan itu dengan metel, tak berkedip sambil menahan nafas Seng Hoi E Sien Kun membentak keras menyerang Tio Bun Yang dengan jurus Tiantileng Hoi E, Api Suci Langit Bumi Sedangkan Tio Bun Yang menangkis dengan juruskan Kankun Tai Lo Kawe I Gong Segala galanya kembali ke alam semesta Da Aar Bela Aam Suara benturan dasyat kedua luakang itu Disusul pula suara jeritan Seng Hoi E Sien Kun Ata Aak badan Seng Hoi E Sien Kun terkulai belasan depa Begitu pula Tio Bun Yang, bahkan pakaiannya sudah hangus Bun Yang, Lin Peng Heng melesat ke arahnya Bagaimana engkau? Terluka parahkah? Tio Bun Yang menggelengkan kepala sambil menarik nafas dalam-dalam Kemudian barulah menjawab Aku tidak apa-apa, kakek Syukurlah Lin Peng Heng menarik nafas lega Sementara Seng Hoi E Sien Kun yang terpental itu sudah terkulai Sekujur badannya menggigil dan mulutnya mengeluarkan darah segar Ternyata ia telah terluka dalam yang sangat parah Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Kemudian menghampirinya dengan maksud ingin memeriksa lukanya Akan tetapi, di saat Tio Bun Yang melangkah mendekatinya Tiba-tiba melayang turun lima sosok bayangan putih Ternyata lima orang berpakaian serba putih Dan memakai kedok asetan warna hijau Haaah bukan main terkejutnya Lin Peng Heng Serunya tak tertahan Kui Bin Pang kelima orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun Langsung membopong Seng Hoi E Sien Kun lalu melesat pergi Lin Peng Heng dan lainnya terheran-heran menyaksikannya Karena kemunculan kelima orang itu begitu mendadak Begitu pula perginya Tio Bun Yang berdiri dalam di tempat Sama sekali tidak mencegah mereka Hal itu membuat Li Ailing penasaran sekali Kakak Bun Yang Kenapa kau biarkan mereka pergi adik Ailing Sahut Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Mereka berlima tidak mengganggu ku Maka aku pun tidak boleh menimbulkan masalah lain Tapi mereka membawa kabur Seng Hoi E Sien Kun Ujar Li Ailing dengan wajah tidak senang Biarlah mereka membawanya pergi Sesungguhnya aku pun tidak berniat membunuhnya Ujar Tio Bun Yang Apakah kakak Bun Yang lupa bahwa Seng Hoi E Sien Kun Yang membunuh kau Heng adik Ailing Tio Bun Yang memberitahukan Seng Hoi E Sien Kun sudah terluka parah Kemungkinan besar dia tidak akan bisa hidup lama lagi Oh oh Li Ailing manggut-manggut Pantas engkau membiarkannya dibawa pergi oleh kelima orang Kui Bintang itu NG Tio Bun Yang mengangguk Sementara pertarungan para anggota Seng Hoi E Kau Dengan para anggota Kek Pang Dan para anggota NG Tio Kau pun sudah berhenti Banyak sekali para anggota Seng Hoi E Kau yang mati dan terluka Sisanya pada kabur semua Tiba-tiba muncul Pat Pai Loko Ai menuntun seorang gadis ke tempat itu Siapa gadis itu? Tidak klien Siang Koan Goat Niu Wajahnya tampak pucat pias tapi berseri ketika melihat Tio Bun Yang Kakak Bon Yang serunya lemah Goat Niu Goat Niu Tio Bun Yang berlari ke arahnya Goat Niu Kakak Bun Yang Siang Koan Goat Niu mendekat di dada Tio Bun Yang sambil menangis terisak-isak Kakak Bun Yang Aku, ku kira kita tidak bisa berjumpa lagi Goat Niu Tio Bun Yang memeluknya erat-erat Kemudian membelainya seraya berkata lembut Jangan menangis Aku sudah berada di hadapanmu Kakak Bun Yang Kita harus berterima kasih kepada Pat Pai Loko Ai Siang Koan Goat Niu memberitahukan Kalau tidak ada paman tua itu Mungkin aku sudah dibunuh Oh 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 Tio Bun Yang manggut-manggut Kemudian memberi hormat kepada Pat Pai Loko Ai Terima kasih Paman, hahaha Pat Pai Loko Ai tertawa gelap Jangan sungkan Engkau yang menyembuhkan wajah lingcu Maka aku pun harus membantumu Tapi paman yang menyelamatkan Goat Niu Tio Bun Yang memberi hormat lagi kepada Pat Pai Loko Ai Hahaha Pat Pai Loko Ai tertawa gelap Sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkala Engkau memang pemuda baik Aku kagum dari salut kepadamu Pat Pai Loko Ai Ling Pengheng mendekatinya Sambil tertawa Terima kasih atas bantuanmu Pat Pai Loko Ai menghela nafas panjang Aku berhutang budi kepada Tuhun Lo Jin Lagi pula Tio Bun Yang Yang menyembuhkan wajah lingcu Nah, apakah aku harus tinggal diam Pat Pai Loko Ai Gohan Tiong tertawa Aku sama sekali tidak menyangka Kalau Almarhum pernah menolongmu Kalau ayahmu tidak menolongku Tentunya aku sudah mampus dari dulu Aku sungguh berhutang budi kepadanya Yaah Goh Wihon Tiong menghela nafas panjang Sayang sekali Ayahku sudah tiada Oh ya Pat Pai Loko Ai teringat sesuatu Kita harus segera meninggalkan tempat ini Karena sebentar lagi akan terjadi ledakan dasyat Paman telah memasang obat peledak di markas Seng Hoi E Kau Tanyang Goh Tokau Chu Yaah Pat Pai Loko Ai mengangguk Sesuai dengan rencana kita Kalau begitu, mari kita cepat meninggalkan tempat ini Serung Goh Tokau Chu Segeralah mereka meninggalkan lembah kabut hitam Tak seberapa lama kemudian Terdengarlah suara ledakan dasyat Tampak asap membumbung tinggi Dan api pun mulai berkobar-kobar Melalap markas Seng Hoi E Kau Hahaha Pat Pai Loko Ai tertawa gembira Mulai sekarang Seng Hoi E Kau sudah musnah Seng Hoi E Kau memang sudah musnah Tapi, Lim Peng Hang menggeleng-gelengkan kepala Ada apa, Lim Pang Chu Tanya Pat Pai Loko Ai heran Seng Hoi E Sien Kun dibawa kabur oleh lima orang berpakaian serba putih Yang memakai kedok setan warna kuning Lim Peng Hang memberitahukan Hahaha air muka Pat Pai Loko Ai berubah hebat Kui Bin Pang, Paman tahu tentang Kui Bin Pang Tanya Ngo Tokau Chu sambil memandangnya Hahaha Pat Pai Loko Ai menghela nafas panjang Aku pernah dengar dari guruku tentang Kui Bin Pang Namun perkumpulan muka setan itu cuma bergerak di sekitar Gurun Sihih Lagi pula sudah hampir seratus tahun tiada kabar beritanya Bagaimana Kui Bin Pang itu bisa muncul di Tionggoan Pat Pai Loko Ai selalu Lim Peng Hang Mari kita bicara di markas saja baik Pat Pai Loko Ai mengangguk Kemudian mereka semua berangkat ke markas Pusake Pang Seharusnya mereka bergembira atas kemenangan itu Namun mereka malah tampak tercekam Dikarenakan kemunculan lima orang Kui Bin Pang yang membawa kabur Seng Hwe O Sien Kun Lim Peng Heng, Gow O Hon Tiong dan lainnya duduk dengan wajah serius di ruang depan markas Pusat Kepang Berselang beberapa saat Barulah Lim Peng Heng membuka mulut Kelihatannya lima orang Kui Bin Pang itu bermaksud menolong Seng Hwe O Sien Kun Mungkinkah Seng Hwe O Sien Kun punya hubungan dengan Kui Bin Pang menurut aku? Tidak? Sahut Gow O Sien Kun Kalau Seng Hwe O Sien Kun punya hubungan dengan Kui Bin Pang Tentunya kita akan berhadapan dengan Kui Bin Pang pula Bukan Lim Peng Heng Manggut-Manggut Kalau begitu, apa maksud pihak Kui Bin Pang menolong Seng Hwe O Sien Kun? Mungkin ujar Gow O Sien Kun setelah berpikir sejenak Koma Ketua Kui Bin Pang berniat menarik Seng Hwe O Sien Kun menjadi anggotanya Itu memang mungkin, Lim Peng Heng mengangguk Maka Ketua Kui Bin Pang mengutus kelima orang itu menolong Seng Hwe O Sien Kun Mungkin dan tak mungkin, ujar Pat Pai Loko Ai mendadak Guruku pernah bilang, Ketua Kui Bin Pang memiliki semacam ilmu sesat yang dapat mengendalikan pikiran orang Oleh karena itu, aku yakin Ketua Kui Bin Pang itu punya maksud tertentu terhadap Seng Hwe O Sien Kun Maksud paman Ketua Kui Bin Pang akan mengendalikan pikiran Seng Hwe O Sien Kun Tanya Gow Tok Kau Chu dengan kening berkerut ya Pat Pai Loko Ai Manggut-Manggut kemudian menghela nafas panjang Kini Seng Hwe O Kau telah musnah, tapi malah muncul Kui Bin Pang yang amat menakutkan itu Menakutkan Gow Tok Kau Chu Tersentak Kenapa menakutkan? Sangat sadis, tidak pernah memberi ampun kepada siapapun Pat Pai Loko Ai memberitahukan Kelihatannya rimba perselatan akan dilanda banjir darah Paman Gow Tok Kau Chu mengerutkan kening Mungkinkah Ketua itu adalah Ketua yang lama? Tidak mungkin, Pat Pai Loko Ai menggelengkan kepala Aku yakin Ketua sekarang itu adalah Ketua baru Heran Gumam Gow Tok Kau Chu Sebetulnya siapa Ketua baru itu sudah lah Lincu ujar Pat Pai Loko Ai sambil menggeleng-gelengkan kepala Tidak usah memikirkan itu, kita harus cepat-cepat pulang ke markas Ya, Paman, Gow Tok Kau Chu menganggut lalu berpamit Maaf, kami mau mohon diri pulang ke markas Kok begitu cepat pulang, kakak Lincu Tio Bun yang ingin menahannya Adik Bun yang Gow Tok Kau Chu tersenyum Kelak kita pasti berjumpa lagi Sampai berjumpa semua Gow Tok Kau Chu memberi hormat kepada Lim Peng Heng dan Gow Hontiong lalu melangkah pergi Pat Pai Loko Ai pun memberi hormat kepada mereka Kemudian segera menyusul Gow Tok Kau Chu Lim Peng Heng, Gow Hontiong, Tio Bun Yang dan Siang Koan Goat Milo mengantar mereka sampai di luar markas Setelah mereka berdua melesat pergi, barulah Lim Peng Heng dan lainnya kembali ke markas Yatsumi Lim Peng Heng memandangnya sambil duduk Engkau telah berhasil membunuh ketua ninja itu Lalu apa rencanamu selanjutnya kakak Linc? Jawab Yatsumi Aku akan segera pulang ke Jepang MGM MM Lim Peng Heng Manggut-Manggut Engkau berasal dari Jepang Tentunya harus pulang ke Jepang Aku, sepasang macu Yatsumi bersimbah air Aku sangat berterima kasih kepada kakek Linc, kakek Gow dan lainnya Yatsumi, selali ailing sambil tertawa Jangan berkata begitu Hubungan kita sudah bagaikan kakak beradik Betul, sambung Siang Koan Goat Milo dengan wajah berseri Kita boleh dikatakan bagaikan kakak beradik Aku, Yatsumi terharu sekali Sehingga membuatnya menangis terisak Aku, Yatsumi li ailing menatapnya dalam-dalam Engkau harus yakin dan percaya diri Begitu engkau tiba di Jepang Harus memberanikan diri menemui orang tua pemuda itu Ailing, wajah Yatsumi kemerah-merahan Eee ailing penghang tertawa gelak Kini kalian membicarakan urusan pribadi Maka alangkah baiknya kalian ke halaman belakang saja Betul, sahut li ailing sambil tertawa Ayo, mari kita ke halaman belakang Gadis itu langsung menarik Siekeng Hau ke belakang Tio Bun Yang, Siang Koan Goat Milo dan Yatsumi Mengikuti mereka dari belakang Hai 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 li ailing tertawa setelah berada di halaman belakang Aku gembira sekali Ailing Siekeng Hau menatapnya heran Kenapa engkau gembira? Apakah engkau tidak merasa gembira? Li ailing balik bertanya Kini kakak Bon Yang sudah berkumpul kembali dengan Goat Milo Betul, Siekeng Hau manggut-manggut Kita harus mengucapkan selamat kepada mereka berdua Terima kasih, terima kasih Sahut Tio Bun Yang sambil tertawa gembira Terima kasih, ah 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 Mendadak Yatsumi menghela nafas panjang Yatsumi, ujar Tio Bun Yang Percayalah orang tua pemuda itu pasti merestui kalian Aku yakin itu, mudah-mudahan sahut Yatsumi Kalau aku menikah dengan pemuda itu Aku dan dia pasti kemari mengunjungi kalian Nah seruli ailing Jangan ingkar janji Aku tidak akan ingkar janji Percayalah padaku Yatsumi tersenyum Aku pasti kemari mengunjungi kalian Beberapa hari kemudian Yatsumi bertolak ke Jepang Sedangkan Tio Bun Yang, Siang Kuan Liu Atmio, Siekeng Hau dan Lia Iling berangkat ke Pulau Hanghuangtu Sampai jumpa di video selanjutnya